Puluhan masa aksi pendukung Ahok di area Maku Brimob Depok akhirnya dibubarkan paksa oleh petugas Polresta Depok. Sempat terjadi ketegangan antara petugas dengan beberapa pendukung Ahok. Mereka mencoba bertahan dan bermaksud ingin menginap di area Maku Brimob. Setelah berdiskusi, pendukung Ahok akhirnya membubarkan diri. Sesuai dengan ketentuan pasal 15, Undang-Undang nomor 8 dan 99 tentang penyampaian pendapat di depan Umum, itu waktu untuk menyampaikan intubatitas waktunya adalah jam 18.00. Ini kan situasinya sudah malam, kemudian dapat mengganggu pertibaan kesempatan di sampingnya. Kami sudah berupaya, tadi sudah kami dengan teman-teman saksian bersama-sama, kemudian sudah pabrik adres, kemudian sebagian masa sudah membuarkan diri. Sekitar pukul 19.30, masa simpatisan Basuki Cahaya Purnama beraksi dengan menyalakan lilin. Di depan gereja GPIB Kideon samping Maku Brimob. Mereka datang bersimpati kepada Ahok yang difonis bersalah atas tuduhan penundaan agama dan dihukum kurungan penjara selama dua tahun. Aksi sempat memicu kemacetan di sepanjang jalan Kelapa II Depok. Polisi juga sempat memagari halaman depan Maku Brimob dengan kawat berduri untuk menghindari masa masuk kawasan tersebut. Tim Liputan melaporkan untuk ini.